PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Yang saya hormati Pembina Yayasan Sumah Bangsa, Yang saya hormati para pimpinan IPR RI, MPR RI, DPD RI asal Aceh, Yang saya hormati para Menteri Gabinet Indonesia Maju. Saya minta berdiri, Pak Menteri Sofyan Jalil, beliau dari Aceh supaya tahu semuanya. Bapak Fahru Rosi, Menteri Agama beliau juga dari Aceh supaya tahu semuanya. Menteri yang banyak lagi tidak usah berdiri. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Yang saya hormati Yang Mulia, Wali Nanggro, Yang saya hormati Yang Mulia, para Ulama, para Abu, serta para Gubernur dan Bupati yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu utama undangan yang berbahagia. Kalau kita ingat saat Asian Games 2018 yang lalu, tarian yang paling menakjubkan hampir semua seluruh negara memberikan apresiasi adalah tarian dari Aceh. Yaitu Tari 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 apa? Bukan Tari Saman loh. Tari Saman? Rato Jaro, betul. Tari yang sangat dinamis dan itu menggambarkan budaya Aceh. Dinamis, Tolera, Keislaman, Kemaritiman, itu adalah kebudayaan Aceh yang semua orang sudah tahu. Tapi tadi ada permintaan maaf atas kekilapan dari Gubernur. Ya saya jawab, Jangan salah pengertian. Kemarin, Pemilu dan Pilpres telah berjalan dengan sukses dan aman. Dan saya sangat menghargai hak-hak politik yang telah dikerjakan oleh seluruh masyarakat Aceh. Saya sangat menghargai, Jangan salah pengertian. Waduh, Jangan-jangan nanti Presiden gak pernah ke Aceh lagi. Itu sebuah kekeliruan besar karena saya sangat menghargai hak-hak politik dari provinsi manapun, dari masyarakat manapun, di seluruh tanah air. Pemilu sudah selesai. Pemilu sudah selesai. Pilpres juga telah selesai. Marilah sekarang konsentrasi kita ke arah pembangunan. Dan Aceh memiliki kekuatan, memiliki potensi. Karena ini merupakan daerah moda. Moda sumber daya alam. Moda sumber daya manusia. Yang saya tahu karena saya 86, 87, 88 berada di Lod Sumawi dan di Bener Meriah di Aceh Tengah. Saya kemarin melihat progres perkembangan pembangunan Jalan Ton. Saya terus terang saja, terus saya sampaikan. Saya kaget. Kecepatannya luar biasa. Baru 14 bulan dikerjakan sejak saya groundbreaking di Bandar Acak. Pemibasan lahan hampir di atas 90 persen telah selesai. Ini menunjukkan yang saya baca. Ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk agar infrastruktur ini segera selesai. Saya tangkap itu. Sehingga memang di semua provinsi selalu masalah dan problem adalah pemimpasan lahan. Selalu itu menghambat proses konstruksi yang ada. Tapi di sini kemarin birutnya. Pertama karya menyampaikan pada saya, Pak, ini hampir 90 persen pembebasan selesai. Sudah 60 kilo tapi kami baru mengejar 15 kilo. Artinya apa? Ini harus ditambah untuk urusan konstruksinya karena pembebasannya di luar jutaan kami. Kecepatannya luar biasa. Ini patut kita surpuli. Karena apapun yang namanya infrastruktur di seluruh tanah air kita ini telat. Harus ngomong apa adanya secara terbuka saya. Terlambat. Stok infrastruktur kita dibanding negara-negara sekitar kita juga masih jauh. Sehingga kecepatan mobilitas orang, kecepatan mobilitas barang, kecepatan logistik dari provinsi ke provinsi yang lain dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain menjadi semuanya terhambat. Sehingga daya saing kita, competitiveness kita, menjadi kalah. Apapun sekarang ini antar negara bersaing. Antar negara saling kompetisi. Dan siapa yang cepat akan mengangkat yang lambat? Sudah bukan kayak dulu-dulu. Negara kaya mengangkat negara miskin. Negara besar mengangkat negara kecil. Bukan. Sekarang zamannya sudah berubah. Yang cepat akan mengangkat yang lambat. Dan kita ingin Indonesia lebih cepat dari negara-negara lain. Sebab itu, pengerjaan infrastruktur betul-betul ingin kita percepat. Seluruh tanah air dan khususnya mobil khusus di Kaca. Yang kedua, saya ingin menyampaikan masalah yang berkaitan dengan perjanjian LCP. Saya sudah bertemu dengan berbicara dengan Gubernur. Saya sudah bertemu dengan Yang Mulia Walina Anggru dalam 2 atau 3 minggu yang lalu. Saya juga bertemu dengan Pak Mualim, Pak Mujahir Manap. Saya ketemu. Dan toko-toko pacar yang lainnya tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada problem ini, Pak. Ada masalah ini, Pak. Ada persoalan ini, ya. Tapi beri waktu saya untuk menjawab. Beri waktu saya untuk menjawab. Karena apapun ini akan didiskusikan dalam rapat-rapat terbatas. Ya, selalu kita lakukan sehingga jawabannya nanti akan saya berikan. Banyak yang sudah disampaikan kepada saya. Saya tahu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.